Pada hari yang sama, Rahmat dan Raisa Tulgebrina juga berkunjung ke Kodim 0103 Aceh Utara. Keduanya diterima langsung dandim Letkol Agung Sukojo. Keduanya mengaku tengah mengumpulkan dukungan sekaligus mempromosikan pemilihan Putra Putri Kebudayaan Indonesia yang digelar Yayasan Putra Putri Kebudayaan Indonesia tiap tahunnya. Sementara itu, Letkol Agung Sukojo mengapresiasi prestasi keduanya dan berharap penampilan keduanya menjadi salah satu corong mempromosikan budaya Aceh bagi masyarakat luas. Menurut kami, itu satu hal yang sangat positif, di mana ada generasi muda, ada di sini yang peduli terhadap pelestarian budaya Aceh. Dan ini perlu kita dukung supaya ke depan budaya Aceh tidak hilang, justru makin lestari dan makin mengakar kuat di masyarakat. Rahmat dan Raisa Tulgebrina sebelumnya terpilih sebagai Putra Putri Kebudayaan Aceh 2019 dan menjadi Wakil Aceh untuk pemilihan tingkat nasional. Berbagai persiapan terus dimatangkan, salah satunya dengan mendulang dukungan dari pemerintah, pemerhati seni, dan budaya, serta berbagai pihak lainnya.